hai 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 guys sama teman-teman ini aku Dibuatuan Oke guys di video hari ini aku mau ngereaksi video tiktoknya siskakol guys soalnya kalau siskakol ngeupload video itu bikin kita semangat buat cari duit yang banyak Oke guys daripada aku berlama-lama Mari kita mulai videonya siskakol ngomong Mari kita mulai cek 35 juta harus mencari duit biar bisa nyobain semuanya dimakasih setelah terlalu goreng mau pake selurus ke Cina kan goreng dengan minyak hingga Umbang setelah itu aku susun rapi nangetnya aku bentuk jadi piranidar agar lebih cantik Wow bagus banget kan sekarang mari kita siapkan kafearnia aku pakai sendok yang terbuat dari mutiara untuk mengambil kafearnia agar tidak perlu suci terasa dari kafearnia tersebut susun rapi di atas nangetnya kita yang orang apa ini harus semangat cari duit biar aku punya duit baru aku coba kita Sultan mah bebas mau nyoba apa aja ya kita yang orang apa ini harus semangat cari duit biar biar bisa suatu hari nanti nyoba ini makasih sekakol buka 300 juta cek buka 300 juta cek ini sebut viral kolornya di rumah di rumah aku pun membuat bubanya aku beri dua sendok makan bubanya untuk satu kelas namun dia tetap kuasnya yang ini bisa bubanya aku bilang satu sendok makan ekstra bubanya 20 juta dia bilang dia mau 5 sendok akhirnya di beli aku sesuatu lagi aku tetap kuasnya namun dia tetap kuasnya yang ini masih mendapatkan ekstra bubanya dia beli aku sesuatu lagi bubanya bubanya 300 juta cek bubanya 300 juta cek kita aja makan es boba yang harga 15.000 ya guys sekakol bubanya 300 juta di uangnya itu tadi uangnya itu kan enak kali lah jadi sultan punya duit ya segitu banyak bikin es keng goreng ke mikrochidus cek gini besoknya ada diri cerita ya hari ini aku akan kita skeng goreng dengan steak mafretan korea ke cidos rasanya asin asam kertas buri pertama nyalakan besoknya setelah beberapa detik permukaan sendiri akan menjadi gini sekali setelah ini masukkan ke mikrochidusnya dan tuang heavy cream yang bisa dilarutkan di sisi dan dua pasir setelah itu kita harus cepat-cepat campur veni kocidusnya dengan larutan anti-quimian potong-potong mencintos dengan segelnya larutan anti-quimian akan berubah warna menjadi beda muda karena veni kocidusnya cantik banget kan warnanya setelah itu ratakan ke samping aden kibis dan siapkan warna dan mengulangi uangnya agar menjadi ice cream rolls atau es keng goreng es keng goreng veni kocidus menjadi karena veni kocidus mengaduk janggung kerasa segera seperti susu dicampur sineral hal extra dengan steak terasa pedas terima kasih untuk yang sudah pemberitah hari ini aku suka banget selamat mencoba sis kakol dikasih hadiah hadiah pembuat es krim ini dia bisa ini es krim BTS yang kemarin ini es krim BTS yang kemarin untuk pembuat es krim pertama kita blendernak keteng gorengnya dan juga masukkan kocokolnya setelah ini kita akan masukkan bumbu specialnya juga kita penasaran sekali rasanya bagaimana setelah sudah harus kita mencintai dengan es krimnya siapkan bumbu specialnya banyak kali ya di sisi kongnya saring ek serbih es krimnya dengan seringan tuang ke adonan es krimnya setelah itu bagi dua karena kamu bikin dua rasa pertama rasa saus kicin tuang sausnya dan campur kedua rasa saus cabai manis agar cantik aku kasih pewarna makanan untuk saus kicin warna umum untuk saus cabai manis warna manis sekarang kita taruh di masin es krimnya kita agak sakit banget dan es krim BTS nya pun jadi warnanya cantik banget kuning untuk McDonald dan umum untuk BTS kita juga bikin yang warna mix sekarang mari kita coba yang rasa saus kicin rasanya pedas namun dan rasa gurih dari mayonnaise yang rasa saus cabai manis dan rasa manis caramelnya unik sekali kita suka banget selamat mencoba oke nanti kita coba tapi kita gak punya duit duit masin es krimnya es kopi 3 juta cek aku suka banget kopi alpukan yang ada di minimal karena tidak bisa pergi ke mall aku hanya membuat es kopi alpukan sendiri siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu tidak sulit mencari kopi di rumahku karena aku selalu memilihkan beberapa kopi kolok hidri di dapur aku suka sekali dengan rasa kopi kolok hidri karena rasanya enak dan enak lalu kita siapkan alpukatnya dulu sepuluh alpukat ini totalnya 3 juta potong dadu alpukatnya dan kita taruh dalam gelas sekarang kita buat es kopi kolok hidri kita buat dulu adonan esnya dan masukkan kopi kolok hidri tuang adonan es kopi ke atas mesin dan aduk-aduk rata abis lagi main dulu aku suka sekali aroma es krimnya es krim kopi kolok hidri ini emang gimana? taruh keutungan es kopi di atas potongan alpukan jangan lupa tambahkan emas yang bisa dimakan di atasnya supaya lebih cantik mari kita coba es kopi alpukan 3 juta hmmm merasa es krim kopi aku pakai enak dan deneng banget aku juga membuatkan minuman kesukaan adikku yaitu es kopi cincal selamat mencoba es kopi untuk es kopi aja 3 juta hari ini aku baru beli jualan di rumah ini jualan dirumah sultan berobak sultan selamat mencoba selamat mencoba oke nanti aku coba di atasnya di atasnya ada warung selamat mencoba selamat mencoba aku suka banget aku suka banget aku suka banget aku suka banget krim pasir iya enak 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 nilur piskis enak 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 Aku merupakan teman-teman, jika tidak harus di luar tersuntut ini Telur yang kugunakan adalah telur omega jupung seharga 5 juta Sosisnya sosisnya, karena kensur 6 juta yang kreot Aku merupakan ada telur 4 juta Harga semua kaitannya sebanding Pertama, kocok telur masukkan dengan bawang, kensur 6 juta Cabe rawit, garam dan 2 senok teh tepung yang dilurutkan dengan satu-satu makan air Goreng, kime kristi, selalu buang, makan kensur 7 juta Kewaina, strepium, mekses, wasa, citarasannya, dan juga higienis kemasan satuan pastinya bersih dan kuatnya setelah jadi, sedihkan dengan nasi hangat selain keju ketus inggul sederhana di dalam ini dan lemak yang ada sambungnya bisa mengumpul di rumah yang terdekat, mari kita coba ternyata telur ini panang sendiri jepang, dimasak punya sosis, meski itu definisi berkemaran yang sudah banget, apalagi ditambah dengan emas yang sudah dimakan, aku masak aja sesungguhnya, kalian harus coba di rumah aku hanya memakai sosis dan memakai keju yang tersebut saja aku suka banget, selamat mencoba oke, aku akan coba, mungkin bakalan coba telur pake sosis kayaknya biasa aja, gak pake emas soalnya kalo pake emas gak ada duit oke guys itu dia tiktoknya siskakol bikin jiwa miskin kita meronta-ronta tapi gak masalah jadi kita harus jadi kita lebih semangat gitu buat cari duit biar bisa nyobain makanan makan siskakol guys, jadi kita harus semangat cari duitnya semangat 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 ini dulu videonya kalo kalian pengen aku nge-reaksi video tiktok siapa lagi, jangan lupa komen di bawah terus dukung channel ini dengan cara like terus subscribe ya biar aku makin semangat upload videonya ya guys, bye 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 bye